Halo semuanya, selamat datang kembali di channel LogiZone dan di video kali ini gue coba untuk ngelanjutin series dari akun Archer lagi ya karena bisa dibilang di series akun Archer kali ini sudah mulai banyak event lagi cuy sudah mulai banyak event, jadi bisa dibilang ya gue tuh bisa coba untuk upgrade-upgrade power lagi yang dimana di video-video sebelumnya gue bener-bener nahan power jadi tanpa berlama-lama langsung aja gue coba ngelanjutin series akun Archer gue kali ini jadi let's go oke teman-teman semua dan sebenarnya kalau gue lihat dari segi yang namanya event disini itu sudah mulai banyak event baru juga cuy dari yang namanya Lindungi Suplay ini bisa ngasih kita coin by the way, coin untuk yang namanya bermain event Esmerlada lumayan ada 5, 6, 7 dan 8 ada 8 coin, ini harus dimainin dan harus selesai sampai bintang 20 kalau mau jadi gratisan tema kotanya nih jadi kalau mau pengen tema kota gratisan ya lu harus mainin event kayak tadi cuy karena kalau tadi tuh sampai keskip atau nggak selesai ya untuk bisa dapet tema kota udah nggak jadi gratis lu harus sedikit pake gems lu kurang lebih gitu mudahnya untuk Esmerlada selanjutnya itu lu bisa dari event Masalah Triarchy ini ya ini bisa ngasih coin juga nih by the way jadi ya gitulah kurang lebih jadi jangan disiasiakan kesempatan event yang ada supaya bisa dapet tema kota gratis efek butterfly nya adalah kalau bisa dapet tema kota gratis untuk bisa dapetin golden head nya pasti akan jual lebih murah karena lu cuma modal 4.500 gems doang kan ada diskonnya 50% 4.500 kan lu bisa beli 10 total 4.500 itu berarti yang gua lakuin di episode sebelumnya ya kurang lebih gitu lah ya itu harus digarap coy jangan sampai lupa nanti mungkin bakal gua coba main gitu ya di akun gua tapi kayaknya nggak sekarang udahnya untuk lanjutnya lagi dimana kalau gua disini itu mulai bener juga apa kata ucapan gua di event kemarin itu bakal ada yang namanya disuruh upgrade power coy oke cuman disini nggak ini ya nggak sesuai dengan harapan gua karena apa gua sih berharapnya untuk di hari ini itu bisa dapetin yang namanya event untuk upgrade power pasukan ternyata malah bangunan karena kalau power pasukan tuh bakal sama dengan jalur yang ini coy lord of war itu disuruh training pasukan sampai 200.000 ternyata beda coy tapi ya sudah lah ya nggak masalah kalaupun beda gua bakal coba untuk training troops juga dan sebelum itu gua coba cari buff terlebih dahulu apakah ada buff yang untuk bangunan dan pelatih pasukan sebentar coy karena itu penting banget terutama dari training troopsnya ya sekarang gua bakal coba ngetrain 200.000 cuy powernya yang bisa ningkatin dari segi bangunan eh dari segi pasukan sorry itu ada osiris untuk di team 3 nanti gua coba join ya calm cuy saat ini gua cari buff dulu wait ya ini gua dapet baru wih ini ada kecepatan melatih nih nice kecepatan melatih boleh deh tapi jalannya jauh banget berapa menit oh 17 menit jalannya doang boleh deh daripada gua teleport ya nanti sekalian gua coba daftar osiris juga sebentar biar gak lupa gua daftar osiris dulu siapa tadi yang buat marknya cuy bentar gua lihat dulu ya siapa tadi yang buat marknya cuy hmm dari abdu x26 coba gua harus kontak dulu orangnya ya mana nah ini gua harus kontak dulu orangnya untuk bisa main osiris nah oke mudah-mudahan aja bisa ya karena gua bisa dibilang ya harus perbanyak bermain osiris cuy harus banyak main osiris biar bisa ngambil asur sorry sorry bukan asur tapi sajar ya jadi bisa ngambil sajar di kvk3 nanti karena gh gua masih terlalu dikit jadi harus aktif gua bermain osiris ya mau menang ataupun kalah harus aktif kita untuk bermain nah untuk saat ini gua bakal coba upgrade dulu dari segi power bangunan terlebih dahulu ya karena ini kita ngambil gems dari reward bangunan dulu gak masalah cuy disuruh upgrade 76 ribu dapet gems 6 setengah gak masalah kita coba upgrade yang ini dulu nih lumayan 38 ribu 2 hari 72 ribu 1 hari hmm nice cara hitung-hitungan sih lebih worth it kalo gua upgrade ini 1 ya oke ini aja yang gua upgrade biar gak terlalu banyak yang harus gua upgrade cuy nice untuk upgrade dari training troopsnya sebentar ya tunggu dapet buff run dulu biar gak terlalu boros dari segi speed up nya karena gua harus menghemat nih dari segi speed up biar bisa untuk fokus dengan war nya oke kalem dulu ya kalem dulu cuy oke teman-teman semua dan ini kondisinya dari help dari gold mine nya udah selesai ya udah selesai jadi bisa langsung gua speed up aja tanpa berlama-lama karena untuk bangunan sih gua gak ada masalah ya speed up bangunan karena gua rasa udah gak begitu kepake lagi sih paling gua save bangunan buat upgrade kastil tapi suatu saat nanti kalo kastil gua sudah mentok atau bisa gua pake upgrade buat akademi ke 25 itu pun kalo kastilnya bisa ke upgrade gitu loh jadi ya sekarang mesan saja pake-pake speed up bangunan gak masalah cuy seandainya mereka minta 390 ribu power pun pasti bakal gua turutin sih karena dari segi reset atau speed up bangunan tuh gua gak ada masalah sama sekali kalo seandainya sistem minta ya pasti bakal gua kasih sih oke lumayan lah gem sih dan tentunya ini bukan akhir ya bukan akhir dari event karena di besok hari itu masih ada event yang serupa seperti ini tapi disuruh upgrade dari segi power reset cuy power reset nya entah itu reset war atau ekonomi bisa dua-duanya nanti gua bakal coba lihat dulu reward nya sebanyak apa ya karena disini gua kalo bakar speed up bukan main cuy 43 hari 21 jam kalo seandainya gua garap besok paling yang 42 hari lah paling yang 43 lah 43 hari pas kalo seandainya gua bakar speed up nya untuk di besok hari dengan jam yang mirip-mirip ya kurang lebih gitu lah jadi ya gua harus lihat dulu reward nya seperti apa gitu karena gua juga jujur sih untuk dari segi kondisi resort war ini gua butuh juga untuk gua upgrade untuk persiapan war di pas 5 nanti karena equipment gua tuh lebih sakit bukan bukan equipment gua tuh lebih tinggi di defense bukan di damage yang bisa ngasih sakit-sakitan gitu ya tapi gua tuh lebih ke arah ke defense lu bisa lihat disini nah ini defense nya 39 attack nya 12 ada bonus smart speed 5% jadi ya gua juga harus tinggiin attack gua karena kalo gak gitu bakal berat banget nanti buat nyari kill point contohnya adalah waktu gua battle menggunakan peer host kemarin di episode kemarin ya gua battle menggunakan peer host dan sunzu atau peer host dengan adflip itu kill point nya cuma 6% kalo gak salah itu sulit banget buat nyari kill point sulit banget gitu loh jadi ya disini gua coba untuk untuk main serangan aja deh untuk archer gua ya kurang lebih sih gitu coy kurang lebih gitu ya untuk saat ini ya mudah-mudahan ya bisa lah gitu mudah-mudahan ya kalem oke teman-teman semua dan sekarang kondisinya buff rune untuk training troops sudah gua ambil ya buff training nya udah gua ambil jadi disini gua bisa pakai speed up coy untuk yang namanya training troops ya tuh ntar lumayan nice ini gua train dulu semuanya ya gua selesain dulu semuanya coy lumayan soalnya lumayan kita buat bantu-bantu kebutuhan point yang disini soalnya jadi harus gua tuntaskan dulu semuanya tuh ntar oke nice cukup dan kalo gua liat dari segi detail troops gua disini untuk detail troops gua masih harus perbanyak troops archer ya lagi-lagi gua bakal speed up untuk train troops archer aja yang lainnya gua butuh tapi kayaknya archer gua harus lebih banyak lagi coy yang gua takutin ya kalo misalkan perbanyak rally-rally menggunakan archer yang gua takutin jadi kalo archer gua banyak ya bisa kita ikutin gitu coy hmm hmm oke baiklah ini berapa lagi nih oh banyak juga disuruh upgrade nya ya sampai 200 ribu dan hari ini terakhir ini harus gua selesain bisa dapetin yang namanya honor point coy karena honor point gua kecil banget sebentar 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 ada booster pake aja di 2 ribu ini nanti ya bentar ini gua puntaskan terlebih dahulu nice baru gua pakein booster ya pokoknya tadi sayang banget harusnya training troops gitu ya biar sambil menyala minum air gitu gak taunya beda eventnya ya it's okay lah hmm wah lumayan juga nih coy abisnya lumayan banyak ya cuma buat event begini doang demi honor point coy pake booster lagi aja biar gak kelamaan baru 114 ya kurang sekitar 86 ribu lagi yuk bisa yuk bisa yuk ini gua pulangin aja deh udah kan training troops nya juga udah oh ada ini coy ada buff dari kecepatan melatih 10% udah dibantu sih udah dibantu banget ya sama buff raja udahnya latih pasukan gitu buff run menarik jadi ya gua gak pake title duke tapi karena title duke nya harus minta di discord sementara ya gua gak aktif discord kan jadinya yaudah deh nanti aja gak aktif discord soalnya ini harus selesai hari ini gak bisa gua tunda-tunda lagi karena besok eventnya bakal ilang jadi yaudah deh gua harus upgrade sekarang oke ini gua selesaikan lagi ya gak apa-apa deh kalo emang harus abis mau diapain ya kalo pake speed up harus pake speed up universal ya pake lah oke oke kurang berapa lagi sih ini oh masih banyak kurang internet ya masih banyak masih banyak hmmm ini gua pakein dulu oh langsung abis cuy speed up nya cuy bentar-bentar booster ini pake ada yang 1000 ya boleh deh nice terus ini kurangnya dikit lagi ya tinggal 38 ribu lagi sih misal lah bentar ini pake aduh ini pake satu jamnya pake sebenernya gua pake buat buat event besok sebenernya disuruh upgrade yang namanya power eh academy kan sama buat war malah kepake sekarang lagi oke lah ya aman aja cuy aman aja ini gua speed up dulu deh nice nice masih belum tuntas juga ternyata berapa lagi niche oh 10 ribu point lagi aman eee bisa gak ini kita train 3000 ngebantu gak langsung selesai gak kalo train 3000 ya mari kita coba cuy sebentar sebentar siap langsung selesai ya train 3000 bahkan lebih sih kayaknya mana point gua gak keliatan nih point gua gak keliatan it's okay lah ya it's okay lah dan disini dari 20 yang banyak ngetrain troops hmm kita rankingnya di ranking 2 isi dikit sih dengan 3517 ya ayolah tinggal 35 3517 kayaknya mereka save speed up sih buat war nanti ya kemungkinan besar cuy ranking ranking tinggi gak taunya kapan war kita kehabisan speed up beresiko juga sih okay lah ya hmm sebentar gak ada speed up yang bisa gua beli oke lah ya ini dulu aja cuy seperti ini dulu aja nice ini udah gua ambil semua kan yap udah gua ambil semua rewardnya dan ini gua pake dulu lumayan cuy nah karena gua pake itu jadi banyak yang bisa gua ambil niche tuh lumayan banget bro nice ngebantu lah ya dari segi speed up ya ngebantu banget hmm ada yang bisa gua garap lagi gak untuk di hari ini untuk di hari ini yang bisa gua garap oh ini terakhir bentar ya gua akan tuntas kali ini dulu cuy oke chase close ya gua udah main dan bisa dapetin gems lagi 6 setengah dari sini nice jadi ya kita juga harus banyakin apa gems sih buat ikut event more than gems cuy di tanggal 9 ya kemarin jadwalnya ya 9 dan 8 kayaknya gua gak bisa main maksimal sih kayaknya gak bisa ya karena gua juga masih 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 terus aktif macul resource cuy buat war besok buat ningkatin statistik sih jadi jangan sampai war besok gua kehabisan resource gara-gara gua lebih aktif macul gems ya jadi ya it's ok lah cuy kurang lebih seperti ini dulu ya untuk di hari ini mungkin nanti tunggu troops gua pulang atau gimana nanti gua bakal coba sempetin main yang namanya lindungi suplei coba tester-tester main sama bintang 18 apakah bisa dapet juga sampai bintang 20 nya kalem ya oke tonton semua dan sekarang kondisi sudah mulai ganti hari ya sudah mulai ganti hari kondisinya dan kalau gua cek dari event disini terutama buat event upgrade power ya kemarin kan disuruh bangunan sekarang disuruh upgrade power academy elite atau riset cuy dimana kalau gua lihat disini kondisi risetnya itu cuman dapetnya 6.5 dan itu cuman disuruh upgrade teknologi sebesar 43.000 doang dari segi upgrade power dan rewardnya kayaknya gak worth it sih kalau gua harus ngebakar speed up segini banyak ya memang sih ketika war nanti attack ku jadi sakit banget hmm tapi kalau dari segi speed up gua coba hitung dulu deh speed up gua ada berapa ya terutama dari segi riset dan juga universalnya cuy sebentar oke dan sekarang posisinya gua udah coba cek total speed up yang gua punya ternyata cuman punya 180 hari dari universalnya gua rasa kayaknya gak worth it sih kalau memang gua harus upgrade ini ya karena nanti ditakutin gua gak punya speed up buat healingnya karena gua harus nge-war karena boring gak sih nonton konten gua upgrade power mulu gitu kan tapi gak ada war jadi boring banget pastinya jadi mendingan gua siapin speed upnya pake buat war doang biar lebih mantap ya oke lah jadi ini gua skip aja deh kalo misalkan yang lain kayak training troops atau apa it's oke lah tapi kalo misalkan disuruh upgrade ini tapi gemesnya banyak gua masih oke lah tapi dikit banget cuy karena total dari speed up reset gua juga gak banyak sih cuman sekitar 9 hari doang jadi ya potongannya masih banyak banget lah jadi mendingan mutusin buat skip aja dan kalo gua zoom out apa kabar dengan kondisi dari perkembangan kvk gua sekarang ini kan udah masuk tanggal 31 ya terakhir tuh gua upload tentang seris gua tuh tanggal 29 kan sekarang di tanggal 31 dimana kondisinya kalo gua cek di sebelah sini coba untuk keluar ya atau coba untuk comeback nih dari 3513 nya cuy cuman gua gak tau comebacknya kapan gua juga gak nonton kalo ada 00 kota sekiranya gua gak nonton jadi gua belum tau nih ini gua cek di pagi hari tiba-tiba ya kondisi udah kayak begini aja cuy ya tentunya kalo sampe mereka menang ya ini sih tren positif lah buat koalisi gua ya bener-bener tren positif cuy beneran jadi kita agak sedikit lega lah kalo mereka bisa keluar kandang mereka bisa ngandangin 2 kerajaan musuh itu gua agak lega sih sebenernya kayak bisa ngandangin 2-2 sama bisa ngandangin dari 2-7 nya tapi baik lagi ya walaupun seandainya 2-7 ataupun 2-2 ini ke kandang potensi menang tuh masih belum ada cuy dan untuk ngandangin juga susah banget kenapa? karena kondisi flagnya nih yang kayak begini itu tuh udah lu bisa lihat nih udah kemana-mana jadi susah mau ngandangin cuy mereka pasti bakal bisa lolos ke zona selanjutnya jadi gak ada istilahnya dikandangin ya kagak ada cuy nah untuk yang dari 2-5-2-0 juga kalo kita lihat disini ya udah mulai banyak nge-cut off flag tapi ya baik lagi gua gak tau ini kapan kejadiannya gua beneran gak tau kejadiannya kapan ya pokoknya udah kayak gini aja kondisi flagnya ya udah kayak begini aja pokoknya nah ini juga kayaknya mau apa nih di sebelah sini ada war juga tampaknya tapi kosong ya dari pihaknya 20 nya sepi banget nih ini malah mau dihancurin flag sebelah sininya itu oke lah ya kayaknya mereka hanya pengen mengamankan 5 pas disini doang nih 2 pas 5 disini doang tampaknya oke jadi biar biar apa ya gua juga gak tau sih mungkin biar bisa fokus ke bawah sini kita atau gimana ya let's see lah kita coba lihat nanti aja sih hmm menarik ya menarik cuy ini kondisi dari map kvk nya masih membingungkan gua gak tau siapa yang bakal menang di kvk ini karena bagi gua kayaknya rumit banget gitu ya gua untuk ngebacanya dan sekarang gua coba deh untuk bermain event dari es melada ya gimana di event es melada itu ada yang namanya disuruh untuk jaga karapan kan nah gua coba untuk main itu dulu deh sesulit apa sih jaga karapan gitu ya dengan kondisi pake T4 tiernya abel abel cuy sebentar gua coba kerahkan dulu march terbaik gua coy nah ini ada pelagius dengan bayi bars dan yang keduanya ada kusonoki JSG kudahnya ada atfleet atfleet sama siapa ya atfleet sama sunzu boleh sih kayaknya atfleet sunzu ya atau atfleet sama bjorn aja nice kudahnya ini aduh sunzu nya masih level kecil coy sunzu sama siapa ya sama LG boleh deh abel abel cuy trups ya gila ya terakhir 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 lohar sama belly boleh lah ya boleh deh gua gak tau ini bisa menang atau enggak karena ya keterbatasan komandan ya jadi mari kita coba aja cuy sebentar 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 aduh lama juga nih agak gangguan kayaknya oke bentar ya nah ini gua coba untuk mulai dulu dari lindungnya supply mainnya bintang 18 aja langsung tahapan musuh itu musuh itu ada disini ada 4 musuh yang keduanya ada 5 musuh yang disini ada 2 tapi ini yang biru ini 3 4 4 tuh berat juga ya it's okay lah mari kita coba cuy oke dan ini final ya harusnya sih gampang lah ya break lagi sih karena kan ya jumlah dari march yang gua pake sama jumlah musuh atau barbarian yang keluar itu masih dalam batas yang sama cuy jadinya gak ada masalah sih jadi gak ada masalah ya kecuali kalo barbarian yang keluar sama jumlah march gua tuh lebih banyak barbarian yang keluar baru tuh repot banget kita nuntasinnya cuy tapi kalo untuk yang semisal kayak gini masih mudah lah jadi nanti kita coba aja untuk di tahapan yang lebih susah lagi ya tapi ku nyesin bintang 20 dulu yang penting all reward keambil dulu itu poin pentingnya yuk ini kita hajar boss tuh bossnya aja gampang banget cuy kagak ada satu hal yang sulit keluar cuma berapa nih 1 2 3 4 gua pake 5 march jadi ya masih masih unggul atau masih banyak march yang gua punya makanya gak ada problem sih harusnya bisa selesai sih sebagi power gua udah 31 juta harus bisa selesai power kayak gini mah cuy mungkin bagi pemain-pemain baru yang power di bawah 10 juta yang marchnya itu masih sedikit memang agak sulit ya buat ngelesain event ini jadi mau gak mau kalo mau dapetin tema kota atau golden head lebih silahkan bakar gems gitu ya tapi kerjain semampunya aja biar bakar gemsnya gak terlalu banyak karena event esme ini bisa dibilang cukup worth it loh jadi buat akun-akun baru kalo kurang koinnya gak banyak ya digas aja lah pake speed up dikit-dikit ya apa VIP penting tapi nyelesain event ini juga jauh lebih oke bisa dapetin golden head soalnya kurang lebih gitu ya hmm baru sampe bintang 18 gua jadi kita tungstnya lagi sampe bintang 20 aja ya oke karena tadi level dari 16 ya 16 atau 18 itu berhasil ini gua coba lagi tambah kesulitannya ya yaitu di bintang 24 cuy bintang 24 tuh kayaknya kita akan agak seru deh oke dimana untuk tahapan pertama bakal keluar 5 barbarian tahapan keduanya 6 udah itu checkpoint pertama itu ada 3, 4, 5 masih dalam kategori jumlah aman ya karena masih sesuai dengan jumlah march yang gua pake ini ada 3, ini ada 4, ini ada 3, 6, 7 seru nih cuy coba deh apakah jalurnya sama rutenya? yup rutenya sama jadi harus gua paham aja polanya di belahang sini ada tadi hmm coba ya ini masih masih mudah sih harusnya biasanya ya di level-level bintang 29 tuh baru gak baru terasa sulit ya tapi ini kita coba dulu deh tapi kayaknya gampang sebenernya kalo terlalu mudah mungkin gak akan gua masukin dalam video tapi kalo kerasa momen sulitnya baru gua masukin ya kalo mudah mungkin kita skip aja sampe ketemu yang sulit cuy biar lebih terasa gitu tantangan nih kalm ya oke polanya disini ada disini juga ada nice oh di belakang ternyata ada juga hmm ini fokusin aja deh biar yang normal-normal gini Sunzu aja yang sikat cuy oke ini lebih tebel sih lebih tebel ya positif ini tetep fokus maju aja deh oh lebih keras ya oke di sebelah sini ada sebelah sini ada ini ada nice ini ada yang nganggur ayo cuy ini lupakan karena ada Kusonoki yuk ini biar jadi urusan si Sunzu ini biar bybars yang kesini ya bantu-bantu-bantu hajar ijo cuy wah kosong tapi gak boleh kosong base nya ayo lohar 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 maju backup backup entah lagi masuk fase biru yuk gotong royong gebukin dah chase close balik ke posisi awal ya aduh ajir nih barbarian ngapa ngikut sih yuk 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 bentar lagi kita masuk di checkpoint awal warna kuning eh warna biru sorry jadi harus siapkan posisi tadi warna biru cuma 3 ya jadi aman lah kalau ini masih mudah sih pokoknya selama baik lagi rumusnya selama masih jumlah barbarian itu masih di bawah march lu atau sama itu masih aman cuy yang repot tuh kalau lebih banyak gitu repot terutama yang legendary ya op ada orang katanya kalem nice fokus hijau dulu semuanya lupakan lupakan fokus di hijau fokus di hijau fokus di hijau dulu ini ini boleh ini ini boleh aduh ini cuy nah ini boleh nice bantu bantu dulu dikroyok dikroyok ya oke oke dis close ya dis close cuy yuk kita let's go abis warna biru ini berapa lagi ya lupa gua lupa gua oke tapi kita siap-siap aja ya dua standby di belakang satu di samping dua di depan oke karena kalau samping sini nggak mungkin muncul jadi bahaya itu di sebelah sini sebelah sini belakang sama depan ya karena untuk yang yang dia tuh dia nggak akan berhenti lagi nih grobaknya jadi harus eh di atur dengan matang ya ya cuy dah ini nganggur aja kalau nggak ada kegiatan eh ini boleh deh ini ini soalnya maju kan dia malah makin mendekat kan udah udah cukup 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 semua bantu kesini aja satu orang tetep standby di depan ya kalau ada apa-apa takutnya nah yuk di depan terdupin rame-rame di kroyok biar cepet ya karena abis ini mau datang musuh lagi cuy nice eh cuy mana lagi nih nah nice muncul semua oh ini warna apa nih ijo semua mantap ijo semua yang keluar oke berbahaya berbahaya ya kita fokusin dulu nih wah kena kena senggol ini cuy kena senggol dikit ya kena senggol dikit bempernya jadi berapa sih dia 99 ya 99% oke lah kena senggol dikit tapi kita masih bisa lolos deh kayaknya untuk masuk di tahap selanjutnya ya oh ini dia nih final joy yuk ada final nih kalau masih ada 7 untuk di partai final ini ya keluar 7 barbarian sebentar tadi kita nongol di tadi kita akhirnya disini sekarang maju ke sebelah sini ya mana nih mana nih mana sih fokus ijo dulu ya yang lainnya cuma disenggol doang biar ngikut lho baga nongol oh ini nongol ya 1 2 ini hijau 3 oke fokus ini dulu ini fokus ini bisa gak kusen wokinya sendirian ya sama yeis gis itu tandemnya ini hit dulu aja biar gak terlalu deket dengan ee karavan ya ini juga sama hit kroco-kroco nya dulu nice ee yuk bantu 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 fokus ke ijo dulu fokus ijo dulu semuanya nice dah chase close ye chase close kita bisa menang tapi kena hit dikit ya lah mungkin nanti gue coba tantangan yang lebih sulit lagi hmmm mungkin kayaknya ini gue tampilin pas finalnya doang yang lainnya kayaknya gak perlu mudahnya nanti kita coba bintang yang lebih sulit ya abis ini bintang berapa nih oke chase close ini kita refresh dulu cuy semuanya cuy oke ini selesai ya dan gue coba gue bisa naik ke bintang 30 kayaknya seru deh kita coba di bintang 30 ya tapi nanti dulu gue refresh dulu mungkin agak maleman aja deh gue garapnya ya tunggu buffnya maksimal ada buff rune dan sebagainya baru gue gas cuy kayaknya makin sulit cuy level 30 ya karena makin keras ini cuma 99% doang tapi lumayan lah ranking sih gak usah diharapin cuy karena gue mulainya di akhir gak usah begitu diharapin lah kayaknya susah 30 karena untuk dari segi ranking kayak sekarang aja paling tinggi cuma di ranking 29 mana ya nah ini mentok pada ranking 29 semua untuk 30 seberapa sulit sih oh 30 oh gak bisa cuy ini aja udah 6 ini 7 ya kan ini kita udah susah ini susah juga ini 6 tambah 5 ini hijau ya rider merah rider normal nah ini ini yang warna hijau cuy ada 5 oke ini yang warna hijau 2 oh gila banyak banget sulit-sulit ini cuy sulit-sulit bisa gak ya? kayaknya gak bisa deh gue dari segi kekuatan gue masih abal-abal coba kalau misalkan gue ubah jadi bintang 29 ini cuma 8 doang coba 4 5 5 6 6 7 8 masih aman 5 6 9 tambah 3 itu 12 tambah 1 13 12 oh ini level 29 aja udah sulit banget ya tapi mungkin nanti deh kalau seandainya ada buff rune gue coba nanti malem kalau gak ada ya sampai ada buff rune yang bagus ya coba gue peruntungan dulu cuy busuk ini apa nih? ya elah kagak ada epipmen epic apa gitu Archer biar special talent soalnya epic gue biar makin oke gitu ya hmm oke deh kalau gitu let's go oke tonton semua dan sekarang kondisinya ini gue udah ada buff rune ya udah ada buff rune attack yang 10% dan gue bakal coba tambah booster juga dari attack ini yang 5% dan untuk tema kota coba sebentar cuy tema kota disini gue coba rubah jadi yang attack aja deh attack Archer boleh lah ya oke debuff nya buat Cavalry ya itu dari by bars ya debuff nya apa ini? oh debuff nya serangan cuy ada gak yang lain attack Archer HP doang boleh deh jadi kita jangan sampai ngurangin buff yang attack ya kita kalau bisa ngurangin HP gak apa-apa deh sebentar gue coba untuk mulai dulu cuy gue tuh coba bintang 30 ya walaupun kayaknya gak mungkin bisa tapi yaudahlah ya gak ada salahnya buat nyoba gitu kan 30 aja gokilnya orang-orang aja susah cuy kita so-soan gitu mau level pebintang 30 ya tapi baik lagi gak ada salahnya buat mencoba kan let's go bro gimana? oh posisi sama kayak tempat tadi berarti kita coba kesini dulu dan kita ini bakal banyak kalah jumlahnya ya oh ada yang dihancurin biarin aja dulu lah keluarnya gak sudah-sudah cuy tapi gue respect ya mereka selalu memberikan yang terbaik bagi koalisinya cuy eh kok internet gue hilang cuy buset dah agak lemot ya semudahan aja gak ada gangguan internet yuk ini kita kawal ya trans dulu cuy ini T5 T5 belum pada bermain nih biasanya T5 mainnya di akhir aja mereka biasanya fokus ke ini dulu cuy fokus ke hijau-hijau dulu oh bukil nice dibantu dibantu yuk oke good dibantu ya yang belakang kok ada 2 cuy fokus 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 ke 2 biarin ikut kawal di depan ya takutnya kenapa-napa cuy nah bener kan oke 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 kalem 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 abis ini fokus kesini satu oh kena hit cuy wadidaw hit ini bro bingung sekali gue tampaknya ayo 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 fokus yang hijau-hijau dulu aduh aduh ini mau masuk fase yang kurin eh mau masuk fase yang kuning eh biru lagi dan ini belum abis wah kalah sih ini kayaknya soal-soal kita ngambil level tinggi cuy ujung-ujungnya ma rungkat tinggalkan dulu tinggalkan dulu karena kita harus fokus dengan yang terjadi kita harus ada di sekitaran ini 1 2 jaga deh kalau ada apa-apa ya fokus ke hijau-hijau aja semuanya ini fokus fokus udah kena oh ada orang katanya kalem di depan gak ada siapa-siapa oke ini ada ini bener kesini ini bener kesini baybars kesini aduh ini kok bisa bisa lolos cuy ini cuy waduh fokus ini fokus ini aduh malah chaos ya chaos chaos cuy kajar yang hijau-hijau semua dulu wahaha kalah ya kalah 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 sulit cuy wah sulit 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 tapi so far it's ok lah ya berat-berat gue udah coba semaksimal mungkin tapi kewalahan aja gitu ya karena ya masih kurang sakit damage commandernya mungkin kalau udah sakit nanti ya baru bisa sih ini it's ok lah ya terus untuk sekarang kalau dari event esmer ladahnya gue punya berapa ini punya 8 coin ya coba deh gue bermain dulu cuy oke dapet speed up 15 jam nice lagi dapet apa ini oh 15 jam lagi good 3 hari enggak enggak turun tapi ya it's ok lah gue udah open sekitar 18 ini berarti ya ilah ini doang 18 kali ya gue ngespin ya dan belum dapet yang reward spesial it's ok dan kalau gue cek dari event ini semua udah gue ambil yang disini aja ini yang belum ya ini nanti kita kerjain juga sans aja udah yang sembari nanti ke depannya besok ya di hari jumat nih bakal ada event ini harus dimainin tiap hari soalnya tiap hari bisa ngasih lo coin ini dia asalkan lo kerjain aja tugas-tugasnya poin-poinnya gitu it's ok lah ya so far kurang lebih seperti ini dan sampai ketemu di next video gue selanjutnya terimakasih banyak dan bye bye semuanya selamat menikmati